Daging yang dicek tadi, kurang lebih ada 4 mobil yang kita lihat, semuanya TH-nya itu mbak, apa itu? Kadar airnya masih di bawah 80, karena orang katanya kalau sudah lebih dari 80, tidak boleh dijual di pasar, dikasih terhadap di blokok. Tapi ada satu pedagang tadi, satu mobil yang bawa hati-hatinya ada cacingnya. Sehingga sebagian tadi, dikotong sama petugas, tidak dicual bebas. Saya rasa ini bagian daripada operasi rutin yang dilakukan oleh penelitian kota, apalagi kita tahu sebentar lagi lebaran. Kalau lebaran ini konon katanya, harganya semakin hari semakin naik. Meskipun di lebaran yang lalu, inflasi kota Semarang minus, artinya tidak ada kenaikan, justru berapa produk turun. Tapi yang di tahun ini, kita lihat di bulan April kemarin, inflasinya lebih tinggi dari tahun lalu. Di tahun 2019 ini di Semarang 0,42 inflasinya. Ini nomor 2 sejauh tengah. Nah kita berharap ada beberapa komunisi yang nanti akan dilakukan operasi pasar sama teman-teman, terutama cabai merah sama bawang putih. Ya bawang putih sama cabai merah, kita akan operasi pasar terus dengan bantuan 11 pangan dan dari kementerian. Dan mudah-mudahan bisa selalu stabil atau bahkan semakin curun supaya inflasi menjelang lebaran ini dan saat lebaran sudah tinggi di Kota Semarang. Alat-atah tinggi seminggu itu? Baging itu kalau di pasaran antara 115 sampai 110, bergantung kualitas baginya dan pengecernya. Tapi kalau di tingkat ini, di pedagang-pedagang besar, mereka jual pada atas 12. Ini ada margin sekitar 15 sampai 20 ribu yang diambil oleh para pengecernya. Stok aman karena kami punya RBA dan juga ada beberapa daging yang masuk dari umumnya Ampel, Boyolai. Justru itu supaya tidak ada daging belonggongan yang dijual di pasar, teman-teman ini rutin ya, setiap hari cek kadar air di barang yang dari luar Kota Semarang harus masuk ke ini, ini namanya kantor apa? Dinas pertanian, klinik hewan. Klinik-klinik hewan dinas pertanian untuk dicek kadar airnya. Jadi begitu sudah di atas 8 puluh, itu pasti indikasinya daging belonggongan tidak beli disual di pasar. Kebutuhan daging belonggongan di Kota Semarang itu? Jumlah kilonya ya? Sehari 10 sampai 11. Kebutuhan daging belonggongan di Kota Semarang setiap harinya sebelum lebaran ini 10 sampai 11 tong. Nanti menjelang hamil lima ini sudah naik sekitar 200 persen, nanti hamil dua sudah hampir 400 persen. Jadi pakai lipat, termasuk yang di IPH yang biasanya 25-30 itu bisa 100 ribu. Dan yang masuk biasanya bawa 1 tong, 2-3 tong. Biar bisa mencukupi ya? Mencukupi, mencukupi. Ditambah dari stok, dari masuk dari kompon. Untuk mencukupi sendiri, wangkah dari mencukupi terbutuhan daging. Jadi kita pertama dari RGA dulu, RGA itu bisa berapa? Lalu dari luar ini, kita masuk ini sekitar 4 sampai 5 ton, dari luar ini sekitar 5 sampai 6 ton, sehingga 11 ton terpenuh. Perhari itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.